Kita ke informasi lain, sodara polisi menetapkan armor toreador suami selebgram Cud Intan Nabila sebagai tersangka untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain KDRT, tersangka juga dikenakan pasal kekerasan terhadap anak. Dari hasil visum, korban Cud Intan Nabila mengalami luka di bagian punggung dan juga kepala. Selain visum, rekaman CCTV dan tangkapan layar di media sosial menjadi bukti yang berujung pada penetapan armor toreador sebagai tersangka KDRT. Polisi menyebut penganiayaan korban dipicu tersangka yang marah saat dipergoki tengah menonton video porno, sodara. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang kekerasan terhadap anak, serta pasal penganiayaan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Ini dari lima kali. Sejak apa Pak? Dari semenjak dia menikah. Bisa jadi si Tosaka ketahuan menonton video porno, hasil pemeriksaan. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin takut psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan dari korban. Dari hasil visum yang digunakan oleh dokter, rumah sakit di binom, bahwa ada ruka cakar di punggung, lalu ada penjuran di kepala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.